hai 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 waduh Pak Pak pohon Pak pohon Pak pohon maju dikit bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah wasyukurilah yang kami hormati kami banggakan Bapak Ketua Umum Partai Girindra Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaymin Iskandar yang kami banggakan kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Jul Kifli Hasan seluruh pengurus DPP dari Partai Girindra Partai PKB PAN dan DPP Partai Golkar yang hadir beserta seluruh masyarakat Indonesia teman-teman media cetak maupun media elektronik pertama Pak Pani Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Isha karena berkat rahmat dan rindonya lah kita berkumpul di tempat ini tempat yang bersejarah tempat naskah proklamasi disusun dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Lieutenant General Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto Tidak lain tidak bukan karena Bapak General, Lieutenant General Pak Prabowo Subianto Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Golkar dengan Partai Golkar Pak Prabowo oleh karena itu di tantangan berikutnya Republik Indonesia Tidak ada tiga kali di persimpangan jalan Pertama di tahun 65 kita berbicara mengenai komunisme dan Indonesia lolos dari crossroad tersebut kemudian di 98 crossroad antara otoriter dan demokrasi nah Indonesia juga memilih reformasi dan sampai sekarang kita masuk dalam persimpangan ketiga apakah negara ini menjadi negara maju atau negara yang berpendapatan menengah di Asia tidak banyak negara yang lolos oleh karena itu kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000 dan ini harus dibawa ke pemimpinan dana koda yang tepat karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi di Asia hanya Jepang, Korea, Singapura yang lolos dan saat sekarang tentu kesempatan 13 tahun bonus demografi menjadi sangat penting dan Indonesia sudah juga dipercaya oleh OECD negara-negara maju menjadi satu negara Asia Tenggara satu-satunya yang akan diundang masuk di dalam OECD dan ini proses memakan waktu 3-4 tahun ke depan tanpa leadership yang kuat bisa saja seperti Chile baru diterima setelah 8 tahun nah saya berharap kemarin Bapak Presiden Joko Widodo di istana mengatakan Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chile yaitu 3-4 tahun artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju oleh karena itu saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu dan dalam sikap kami bahwa kita para ketua umum 4 partai ini mudah berkomunikasi dan juga mempunyai visi dan misi yang sama oleh karena itu sekali lagi tentu perjalanan ke depan masih ada dan banyak hal yang perlu kita bicarakan tetapi di hari minggu ini merupakan momen bersejarah karena 4 partai akan mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024-2029 semoga Allah SWT melindungi kita semua dan memudahkan jalan kita bersama salam hormat Pak Prabowo Subianto terima kasih wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekaligus pemanjaan dukungan dan juga penyerahan dari partai Golkar pernyataan dukungan dan penyerahan surat dukungan oke untuk itu dipersilakan kepada Bapak Erlangga Hartato untuk kembali ke tempat selanjutnya sambutan dan pernyataan dukungan sekaligus penyerahan dukungan dari Partai Amanat Nasional untuk itu kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Doktor Haji Zulkifli Hasan dipersilakan Pak duduk Pak Pak duduk Pak Yin ya kependekan saya Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wabarakatuh Pak Perubowo yang saya hormati Gus Muhyamin Iskandar sahabat saya saya lihat Gus Muhyamin senyum gembira kami sangat gembira Pak Erlangga kami hari-hari terus berdiskusi Pak Alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa tersalahan dengan baik dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT dan berdoa kepadanya Auzubillahimna saytani rajim Wa kurubi adekilni ma'u'la sidikiu wa'arijni ma'u'la sidikiu wa'jali min ladunka sultanan nasira melalui pertimbangan yang matang Dewan PBN Pusar Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Lieutenant General Prabowo Subianto Semoga Allah SWT meredui apa yang telah kita sepakati dan kita putuskan pagi ini kenapa Partai Amanat Nasional mengambil keputusan itu soal saudara kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo kalau sedikit kenapa tidak sabar kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas Pak karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Wahimil Skandar sekali lagi saya gembira karena Caimin kelihatan wajahnya berbinar-binar kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang ada di sini peluang kita saudara tidak banyak tapi kita punya peluang emas karena kita punya bonus demografi Pak Presiden mengatakan tahun 2024 sampai tahun 2038 itulah peluang emas Indonesia oleh karena itu kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat maka cita-cita Indonesia Merdeka dan 100 tahun Indonesia Merdeka menjadi negara atau menjadi Indonesia menjadi negara yang maju Insya Allah bisa kita capai sekali lagi Pak Prabowo mudah-mudahan mudah-mudahan kita bersama PKB Tetu Gerindra Golkar PAN dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan perjuangan kita Februari 14.004 mendatang Insya Allah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia pada Allah kami berkawakal terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya penyerahan surat dukungan dari Partai Amanat Nasional dan juga tadi terlewat dari Partai Golongan Karya penyataan surat dukungannya selamat menikmati Oke cukup terima kasih kemudian dari Partai Golongan Karya Selamat menikmati Oke Sip Bagus Siapa ada teman-teman Oke cukup terima kasih orang media dimohon untuk kembali ke posisinya masing-masing kepada Bapak Ketua Umum Partai untuk kembali Selanjutnya dimohon sepatah dua patah kata dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Muhyamin Iskandar silakan bagaimana caranya yang penting foto dengan mic yang bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wala Hawla Wala Kuwata Ila Billah Amma Bahduh Yang saya banggakan saya muliakan saya cintai Pak Prabowo Subianto Ketua Umum DPP Girindra sekaligus Insyaallah Presiden 2024 Amin Yang saya banggakan sahabat saya sahabat senior disama-sama alumni UGM Pak Erlangga Hartarto Ini yang penting sama-sama UGM dengan Pak Jokowi yang penting Pak Erlangga sahabat dekat sekaligus senior yang saya banggakan saya cintari saudara saya sudah berpuluh-puluh tahun bersaudara berdiskusi baru kali ini berkoalisi saya Pak Zulkifli Hasan moga-moga koalisi ini membawa kemajuan Indonesia lebih cepat di masa yang akan datang dulu waktu kecil Muhammadiyah dan NW itu musuhannya minta ampun waktu kecil waktu saya dewasa mulai ada diskusi tentang jumlah rokaat dalam melaksanakan tarwe berdiskusi sampai tengah malam ujungnya dua-duanya tidak pernah trawe moga-moga koalisi ini membawa kemajuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang teman-teman dari seluruh partai yang saya melihatkan tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang alam wasahlan bergabung bersama Pak Prabowo insyaallah mulia dunia akhirat Pak Prabowo punya dua hal satu keikhlasan yang kedua pengabdian yang panjang insyaallah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia yang lebih adil yang lebih sejahtera yang lebih beradab dan maju maju tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu kalau ada saudara baru itu dedekan dedekan itu happy sama sekali happy sangat bahagia tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik moga-moga kebahagiaan ini dicampur dedekan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman amin tidak ada gangguan apapun kalau ada perbedaan pandangan diselesaikan dengan musyawarah sebaik-baiknya terima kasih atas kebersamaan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya dilanjutkan penanda tanganan kerjasama politik antara partai gerakan Indonesia Raya partai kebangkitan bangsa partai golongan karya dan partai amanat nasional dimohon rekan-rekan media dari tempatnya masing-masing ini akan abis kembali berbaik-berbaik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak Pimpinan Partai, selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya. Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, kami persilahkan. Terima kasih. 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 Kita berdiskusi, kita sudah memikirkan langkah-langkah dan kita disini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia yaitu negara adil dan makmur dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Kita faham itu, kita mengerti masalah, saya bersama tokoh-tokoh di depan, Busimin, Mas Airangga, Pak Suki Fili, kita telah bergulat, kita bersama-sama telah memahami masalah, kita telah mengerti bersama-sama dengan Pak Jokowi, kita telah melihat arah ke depan, kita yakini bahwa Indonesia akan menuju keadaan yang dicita-citikan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kita pun yakin ada syarat kunci, syarat kuncinya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Masalah persatuan ini adalah bagian yang telah dipikirkan oleh pendahulu-pendahulu dan pendiri bangsa kita yang telah menyusun naskah proklamasi di gedung ini pada tahun 1945 di mana mereka telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan dalam sila yang ketiga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Mereka sudah memikirkan kita hanya bisa survive sebagai bangsa, kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan Indonesia. Karena itu saya menawarkan dalam diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan berhadapan dengan suatu pemilihan umum, kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria, kita akan melancarkan kampanye yang terbuka, yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela fiak manapun. Kita yakini prestasi yang sudah dibuat dan kita yakini hal-hal yang akan kita laksanakan. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita minta, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Kami telah sepakat untuk mencari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Dari manapun, asal mampu, asal punya kapasitas, kita akan merekrut anak-anak bangsa Indonesia yang terbaik untuk bersama-sama kita atasi hambatan menuju Indonesia Mas yang akan datang. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih PKB, terima kasih Golkar, terima kasih PAN, kepercayaan kepada diri saya dan kepada Gerindra. Saya bertekad seluruh jiwa dan raga saya akan saya berikan kepada bangsa Indonesia. Dan bersama, bersama-sama kita akan berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu tekat kita semua dan semoga yang maha kuasa meridui intikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia. Selesai. Demikian adalah seluruh rangkaian acara penandatangan dan dilanjutkan oleh konferensi pers kepada rekan media bisa maju di halaman depan gedung naskah perumusan proklamasi. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. audio Terima kasih. 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 Terima kasih.